Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ini Kampung Kapacol yang berada di Distrik Misol Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Masyarakat di Kampung Kapacol rutin melakukan tradisi sasi di kawasan perairan misol. Pada dasarnya, tradisi sasi merupakan sistem adat dalam mengelola sumber daya alam di suatu wilayah tertentu, baik di darat maupun di laut. Di Kampung Kapacol, praktik sasi diterapkan untuk mengatur akses terhadap kawasan, alat tangkap, dan jangka waktu penangkapan biota laut. Tahun ini pembukaan sasi laut oleh masyarakat Kampung Kapacol berlangsung selama dua minggu sejak 25 Maret 2024. Hanya ada tiga spesies biota laut yang boleh ditangkap, teripang, lola, dan lobster. Ketentuannya, teripang dengan panjang 15 cm atau lebih, lola berukuran diameter 7 cm ke atas, dan lobster dengan berat lebih dari 5 oz. Mereka juga hanya diperbolehkan memanen biota laut dengan cara molo, yaitu menyelam dan mengambilnya menggunakan tangan kosong. Pembatasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan pelestarian ekosistem laut. Saya katakan bahwa tahun 1980 sampai dengan 1999, laut dan sekitar laut yang ada di daerah Misol atau di Kapacol ini, itu memang ada dalam keadaan bahaya. Bahayanya seperti kadang perusahaan karena bom, potasium, dan lain sebagainya. Mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2009, itu sudah ada mengalami sedikit pengurangan kita dari pihak gereja, pemerintah, dan adat. Mulai berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat supaya tidak boleh menggunakan potasium yang berupa karbore ini, akhirnya dihilangkan sampai hari ini, tidak digunakan lagi. Proses buka sasi diawali dengan ibadah di gereja dan acara adat. Kemudian, tokoh adat kampung Kapacol melakukan pelarungan ponvapo atau persembahan bagi leluhur di wilayah sasi dan pencabutan papan sasi. Tiga hari pertama sejak dibuka kelompok perempuan weifuna, buka sasi menghasilkan 1.138 teripang, 599 lola, dan 20 lobster. Hasil penjualan dari buka sasi dipakai untuk mendukung kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan tabungan pendidikan bagi masyarakat. Tradisi sasi itu diikuti masyarakat Kapacol sesuai ketentuan yang disepakati selama masa pembukaan hingga tutup sasi. Kalau selama membandingkan hasil sasi ini, dari hasil laut yang ada, itu yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat itu, artinya ambil secara pribadi. Karena ini kan sudah menyangkut umum, artinya kelompok. Nanti giliran masyarakat, baru masyarakat ambil secara pribadi atau lain sebagainya. Kalau sudah ditutup kembali, berarti dari wilayah itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Karena waktu kalau dimasuk, artinya dilalui, lalu mungkin ada yang sengaja, dengan tidak sengaja langsung ambil hasil yang ada di situ, mungkin ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Pengelolaan sasi secara berkelanjutan di kampung Kapacol dimulai sejak 2011 dengan pendampingan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Pendampingan yang dilakukan bukan hanya dari segi budaya dan kelestarian alam laut, melainkan juga berkelanjutan secara ekonomi atas pemanfaatan hasil-hasil sasi. Jenis pendampingan yang kita lakukan itu pertama ada pelatihan, bagaimana melatih mereka untuk bisa melakukan monitoring, melatih mereka untuk bisa mengenal jenis-jenis teripang, kemudian juga melatih mereka untuk bagaimana menyelam bebas. Menyelam bebas, kemudian juga melatih mereka untuk bagaimana mencatat hasil sasi ya, hasil sasi itu teripangnya berapa, jenisnya apa, kemudian ketika mereka hasil sasi itu dijual, mereka juga harus mencatat nilai uangnya yang mereka terima berapa. Hasilnya untuk mereka sendiri memang, mereka sendiri upaya berupaya menjaga sumber daya alam mereka, ya ketika sumber daya itu memberikan manfaat, mereka sendiri yang merasakan manfaat itu. Proses sasi laut di Kampung Kapacol tahun ini telah kembali ditutup. Tidak hanya berhenti di sini, tradisi sasi diharapkan juga bisa terus dijaga oleh generasi muda Kampung Kapacol. Anak-anak yang sekarang pun mereka masih tetap mengakui bahwa sasi itu salah satu tradisi mereka yang memang memberikan manfaat ketiga aspek tadi, aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek budaya tadi. Kadang-kadang saya bilang mungkin tidak hanya sebatas kita orang, orang tua saja, tapi sasi ini akan berlangsung terus sampai kepada kita punya anak-anak. Terima kasih telah menonton!